Yang Hamzah Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan berdasarkan apa yang kau baca ya Jadi apa yang kita baca Jadi yang dibaca ya ini kalimat, kumpulan kalimat ini ya Satu alenia saja atau satu baris saja ya Ini kalimat ini tidak ada di buku ya Tapi kita insya Allah paham semua ya Apa artinya bu? Saya siswa baru Saya berasal dari Indonesia Saya tidak pernah atau tidak pergi ke Mesir sebelumnya Jadi insya Allah sudah dipahami ya Alhamdulillah jawaban Hamzah kebanyakan betul ya Cuma satu nih Jadi jawabnya antara Naam atau Bala Jangan di double ya Harus salah satu Antara Naam atau Bala Nanti kalau Naam dan Bala disatukan jawabannya nanti salah Gitu ya Misalkan yang Alisa Kadalika Kalau jawaban Alisa Kadalika itu pasti Bala kalau di semester ini ya Kalau kita terapkan kegiatan sering hari Biasanya yang sesuai dengan pernyataan kalimatnya Berarti kalau sesuai ya berarti Bala kan Tapi kalau salah berarti ya Bapak Bu Misalkan Kan saya dari Indonesia Saya menyebutkan Berarti Kalau saya tanya Alisa Kadalika jawabannya apa Naam Naam ya Naam Sohih Naam Alisa Kadalika Jawabannya gitu Baik Kita langsung ke pertanyaan Satu Nomor satu Ata li bun jadi dun anta am kodimun A ketemu am Berarti jawabannya harus apa Bu Tidak boleh Ada naam atau layah Jadi langsung milih salah satunya Yaitu ana to li bun apa Bu Ya cuyitun Ana to li bun jadi dun Alisa betul semua ya Ana to li bun jadi Kedulah Bu Aciria Belum saya koreksi ya Nanti dikoreksi sendiri ya Bu Aciria Namun Kemudian nomor 2 Antamin Indonesia Alaysia Kadalika Disini sesuai dengan Pernyataan ya Berarti apa Bala Jitu Min Indonesia Bala Jitu Min Indonesia Al-dahab ta'ila Misro Min Koblu Apakah engkau telah pergi Ke Mesir sebelumnya Jawabannya apa Bu? La ya La ma dahab tu min Koblu Atau la ma dahab tu saja boleh La ma dahab tu saja boleh Alhamdulillah yang Hamzah betul semuanya Sekarang ke Mbak Hawili al-kalimatal lati tataha khotun ilal kalimatil ati-ati Rubahlah kata yang di bawah garisi Ke kata-kata berikut ini Nah jadi disini yang di bawah garisi adalah khulid Kalau ingin menyebutkan Satu kalimat lengkap boleh Zaidun kholidun Mariam Aminatu wa kholidun wa zaidun Berarti kalau nomor 1 Kita kalau jadikan domil Domilnya apa Bu? Huma ya Nah jadi domil pakai domil huma Berarti jawabannya apa? Nama diganti dengan apa? Nama Nah dua orang harus ditambahkan Alif Alhamdulillah ibu-ibu udah pada paham Jadi jawabannya singkat-singkat ya Jadi untuk Menyingkat waktu Jadi jawaban ibu-ibu yang Yang dibutuhkan saja gitu ya Jadi yang dibutuhkan misalkan disini adalah nama Nggak perlu ditulis lengkap Nggak apa-apa Tapi kalau ibu-ibu pengen latihan Nulis yang banyak Itu maka Nggak apa-apa Itu jauh lebih baik ya Ditulis secara lengkap Zaidun wa kholidun nama Nah itu boleh banget Phil Fasli Fadorobahul muda risu diganti apa Bu? Fadorobahu Fadorobahuma Jadi apa? Fadorobahuma Nah jawabannya Seperti ini saja sudah lengkap ya Poinnya sudah lengkap Jadi nggak perlu ditambahkan Ini juga Nggak apa-apa Tapi kalau ditulis lengkap Jauh lebih bah Baik lagi Nomor dua Mariam Kita ganti kholid dengan Mariam Ya Jadi gimana? Mariamu apa? Nah Nah itu berarti pakai Dormir apa Bu? Namats Iya Tak Iya Ini tulisannya kemarin Ada yang salah Ada namats Nggak ada liftnya Ada yang gimana lagi ya Jadi Ada tulis yang salah Silahkan dikoreksi ya Kemudian Kemudian Ada juga Namat Namat Fadorobahuma Diganti apa Bu? Fadorobah Fadorobah Al-Mudar Amin Nah ini tiga orang Walaupun disini Yang mu'anas cuma satu Atau bahkan mu'anas dua orang Bu ya Kalau ada satu laki-laki Tetap kita anggap semuanya Laki-laki Domainnya ya Domainnya kita anggap Semuanya laki-laki Karena apa Bu? Di ayat Al-Quran Itu ya Itu dalilnya Jadi walaupun ada Satu laki-laki Dan dua perempuan Kita pakai domain Tetap ya Nggak boleh Apalagi Huma Huma kan dua orang Ya Jadi disini pakai domain apa Bu? Huma ya Amin 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 Nah Namu Namu Jadi kalau ada Wawul jamaah Wawunya harus dikasih Alif Wawunya harus dikasih Alif Ayo Siapa yang salah Tulisannya Namu Kemudian Nam Fadarobahu Al-Mudarisu Jadinya apa Bu? Fadarobah Namu Namu Fadarobah Hum Fadarobah Hum Hum Sohih Jadi disini Merubah Indinya disini adalah Kita tahu Merubah domain yang ada dikata kerja Entah sebagai file Atau sebagai Objek Ini semuanya domain mutasil Semuanya adalah domain mutasil Nanti mungkin ada soal lagi Dirubah juga ketika Ketemu lakinah Atau gimana nanti Biasanya antara dua atau tiga domil yang harus diganti Di soal yang bak ya Nanti kita lihat soal ujiannya nanti insyaallah Yang gym sekarang Ini juga mudah Tapi kadang terlena Bu ya Ini Alhamdulillah Dapat soal yang semuanya tidak domil Alias Ismundohin Jadi otomatis Mancupnya kelihatan Ya Bu ya Mancupnya apa Bu? Keli Kelihatan Nah ini Bu Irna nih Luar biasa Kaidahnya dibalik Bu ya Gimana Bu Irna? Alhamdulillah Tapi Tanpa melihat buku Bu ya Ya Alhamdulillah Tapi udah tau kan Bu? Sekarang Insyaallah Ya Jadi ingat Ustaz Alhamdulillah Ya Justru malah Malah Belajar dari kesalahan tuh Biasanya lebih mengena Bu ya Lebih mencerlah Ya Insyaallah di ujian Tidak terjadi lagi Bu ya Baik Jadi disini disuruh Memasukkan Inna Di dalam kalimat Itu Bu ya Di dalam kalimat Al-Lugotul Arabiatu Sahlatun Disini yang mancup Al-Lugot saja Atau dua-duanya Bu Al-Lugot Berarti Inna Lugotul Arabiatu Atau Inna Lugotul Arabiatu Sahlatun Mana yang betul? Inna Lugotul Arabiatu Nah Sohe Jadi disini yang mancup Dua-duanya Karena disini susunannya apa Bu? Na'atun dan Man'ud Na'atunnya yang mana? Walaupun bukan kata sifat Kita belajar Na'atun Baru kata sifat Disini bukan kata sifat Tapi ya Namanya Nanti kita akan belajar Di jilid tiga Namanya apa ya? Nisbah Ya Unisbah namanya disitu Jadi Maaf Ustaz Ya Saya itu terkecoh dengan itu loh Kan Ustaz Kalau subjek itu selalu domah gitu Makanya saya ingatnya kesitu gitu Ternyata kan ini kaedahnya beda lagi ya Jadi gak berlaku ya Untuk kaedah Inna Dengan subjek domah ya Betul Inna kan isem Bu Bukan subjek Bu Isem Bu disini Beda dengan subjek Enggak maksudnya Kalau di kata ini Berarti Lugotun al-Arabiatanya Jadi subjek gak? Enggak ya? Enggak Subjek itu hanya berlaku Di kata kerja Bu Disini kan gak ada kata kerja Subjek kan berlaku Ya Ustaz Ya Subjek itu Hanya untuk kata kerja Contohnya Walaupun kata kerjanya Bukan kata kerja yang biasa Bu Seperti kana Laisa Laisa itu juga kata kerja Bu Tapi disitu bukan Tapi bukan subjek ya namanya Tapi isem Tetap kita namakan isem Isem itu memang harus domah Kalau isem dari Laisa Isem dari kana Itu namanya Isem Yang mana harus domah Ya hampir sama dengan Fa'il ya Fa'il Subjek Jadi kata kerja Dakhola Itu ada fa'ilnya Kata kerja Koro aja ada fa'il Tapi disini gak ada kata kerja Otomatis tidak ada subjek Gitu ya Adanya isem ina Dan khobaru in ina Berarti disini Khobaru ina adalah Al-Lugotu Menjadi logotah Sedangkan Al-Lugoh Itu juga sebagai man'ud Maka Naktunnya juga harus Man Mansub Gitu ya In-Nal-Lugotal-Arabiyata Sah-Latun Khobar nya tetap Yaitu Menjadi Marfu Marfu Gak ada perubahan Kalau khobar Terus Atta-Jirugoniyun Apa artinya Kalau dimasukkan ina Gimana In-Nata In-Nata-Jirugoniyun Jadi Muftada disini Semuanya berubah menjadi Isem inah Maka isem inah Harus jadi Man Mansub Al-Imamu Filmasjidi Berarti Kalau kita tambahkan ina Gimana In-Nata-Jirugoniyun Mama Filmasjidi Ini ada yang salah Bu Aksiria ya Yang Al-Arabiyatu Gak tertulis Jadi Bu Aksiria Nulis yang Mansub saja ya Kalau ini Kalau bisa Lengkap Karena nanti ada Kaedah Yarfaulisme WNC Bulhobar Jadi biar gak Terkecoh dengan Kaedah itu Dengan kaedah Dengan kaedah Gitu Bu Aksiria Kalau bisa Ditulis lengkap Sampai sini ada pertanyaan Yang Jim Kalau gak ada Kita yang Dal Nah yang Dal Alhamdulillah Banyak yang menulis Secara Singkat ya Yang dibutuhkan saja Alhamdulillah Tapi banyak yang betul Alhamdulillah Jadi disini Disuruh apa Bu Intinya Menggantikan Huruf menjadi Kebalik ya Angka menjadi Huruf Angka menjadi Huruf Ini Perintahnya Panjang sekali Ikra'i Al-Jumala Bacalah Kalimat Kalian berikut ini Waktu Bahama Kita Batil Akdad Dan tulislah Beserta Tulisan Angka Yang tertulis Di dalamnya Dengan Huruf Panjang sekali ya Padahal intinya Cuman satu Angkanya diganti Huruf Udah cukup Nomor satu Gimana Bu Hadal kita Bu Bi Bi Miati Jadi Miati Ada dua tulisan Dua versi Ada yang Pakai Alif Semuanya betul Miati Ada yang Tidak pakai Alif Tapi langsung Nyambung ke Hamzahnya Yang di atas Miati Miati Jadi boleh Dua-duanya Boleh salah satunya Bimiati Rialin Bukan Bimiatin Kayaknya Tadi ada yang Menulis Miatin Kenapa Tidak boleh Tanwin Ada yang Tau jawabannya Ada B Bukan Bukan Masalah itu Itu harus Majlur Masalahnya Ada Tanwin Bimiatin Kenapa Salah Muduf Nah Karena Disebabkan Angkanya Ini sebagai Muduf Maka Tidak boleh Pakai Tanwin Gitu Bo ya Jadi Bukan Bukan Salah Yang benar Apa Bimiati Rialin Ini Susunannya Adalah Muduf Dan Mudufun Ilai Kemudian Wahabihid Darojatubi Apa bu Seribu apa Bial Bialfi Kemarin Saya Menapatkan Tulisan yang Salah Jadi yang Benar Alfi itu Hamzahnya Di atas Alif Alfi Ada yang Nulis Bialfi Tulisannya Di atas Ya Bialfi Gini Betul atau Salah Salah Ya Hamzahnya Harus Di atas Alif Bialfi Bialfi Rialin Bialfi Rialin Ini Tidak ada Dua versi Bu ya Bisa Alfon Tidak ada Dua versi Beda Sama Miati Terus Nomor Dua Indi Gampang Sekali Ini Paling Gampang Karena Tidak Berkaitan Dengan Apa Mudakar Atau Mu'ana Indi Berapa Bu Dua puluh Apa Is 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 Runa Rialan Is Is Runa Rialan Selanjutnya Fil Fil Fasli 19 Bu Ini Taliban Kita Harus Tahu Apa Dulu Makdudnya Dulu Jangan Terburu Buru Jangan Terburu Buru Kita Harus Tahu Makdudnya Dulu Ini Mudakar Atau Mana Mudakar Mudakar Sahih Berarti Disini Juz Al-Awal Harus Yuh Yuh Alif Angka Sembilannya Harus Yuh Alif Otomatis Disini Harus Muan Muan Berapa Bu Tis Tis Atta Ashara Juz Atani Itu Harus Yuh Fik Gini Aja Gapapa Tis Atta Ashara Cukup Kemudian Nomor Empat Anah Hafiz Tuh Disini Makdudnya Surotan Mudakar Atau Mana Surotan Mu'anas Mu'anas Otomatis Disini Bilangan Tiganya Juz Al-Awal Harus Apa Yuh Berarti Apa Harus Mudakar Talata Ashrota Ashrota Sohih Ashrota Ini Membindian Al-Fatih Semua Kemudian Nomor Lima Terakhir Alhamdulillah Bayang Benar Tapi Cuman Ada Yang Salah Ada Yang Tidak Pakai Al Ada Yang Tidak Mansup Karena Bilangan Tartibi Itu Harus Sesuai Iarab Dan Sesuai Mudakar Mu'anas Kalau di sini makdudnya adalah ad-darsa, berarti angka 6-nya harus apa, Bu? Mudakar dan Iropnya apa? Masuk. Jadinya gimana? Asa Asadisa. Asadisa. Gitu, Bu, ya. Sampai sini ada pertanyaan. Gimana? Ada yang salah kemarin? Buat siri ya benar, Pak? Buat siri ya. Benar. Alhamdulillah. Ustaz, ya. Ya, boleh. Asadisa itu tadi kurang ngerti, Ustaz. Asadisa. Kita harus hafal, Bu, bilangan susunan atau rangkaian bilangan Tartibi. Yang gak ngertinya dimana, Bu? Saya Asadisa. Oh. Harus sama-sama mansu, Bu. Ibu kan udah benar. Susunannya. Apa pola angkanya kan Asadisa sudah benar, Asadisu. Tapi dia kurang tepat di harukatnya. Kenapa? Karena di sini makdudnya mansup, Bu. Apa? Makdudnya dia mansup alias man'ud. Ya. Kalau man'udnya mansup atau makdudnya mansup, maka angkanya harus ikut mansup. gimana? Bu nani ya? Iya. Oh, jadi mengikutin. Seri, Pak, Mi? Harukatnya mengikutin. Mengikutin mansupnya. Suhih. Karena dia sebagai man'ud, Bu. Kita pakai kaedah natun dan mansup di sini. Selain kita tahu adatnya, bentuk-bentuknya kayak gimana, kita juga harus tahu kaedahnya dari bilangan Tartibi. yaitu menggunakan apa, Bu? Kaedah natun dan mansup. Gitu ya. Gimana, Bu? Gak ngerti, Ustaz. Alhamdulillah. Terus, ada lagi yang bertanya? Cukup ya? Silahkan, Bu Yuka. Lupa sih, belum ini lagi. Kalau yang nomor satu itu kan, ya saya ngerti karena mudok ya, jadi Rialin ya, Bimi A.T. Rialin ya? Enam. Itu jadi Rialin, gak Rialan seperti yang nomor dua itu karena ada B-nya ya? Jadi harus. Bukan. Bukan, Bu. Walaupun tidak ada B, tetap Rialin. Jawabannya? Kalau yang dibalik, ini bukan Mudof-Mudof Il, bukan Mudof ya? Atau gimana? Ya, bukan. Itu namanya Tamziz. Nah, itu namanya Tamziz. Jadi, bilangan dari 11 sampai 99, itu makdudnya harus Mufrod dan Mansup. Itu namanya Tamziz, Bu. Dia Mansup karena Tamziz. Dan, bilangan 100 dan 1000, khusus ini, Bu. 100 dan 1000, itu makdudnya harus Mufrod dan Mufrod. Nah, tadi Mufrod Mansup, sekarang Mufrod Majurur. Kenapa? Karena dia Mudofun Ilaih. Yang namanya Mudofun Ilaih harus Majurur. Bahkan tidak ada B pun juga harus Majurur, Bu. Misalkan, Indi, Miatu, Kitabin. Saya mempunyai 100 buku. Gitu, Bu, ya? Miatu, Kitabin. Nah, karena dia adalah Mudofun Ilaih, makdudnya. Seperti itu. Kalau B itu untuk harga aja ya, Ustadz, ya? Nah. Sofih, B itu hanya untuk Yadulu Al-Saman. Yadulu Al-Saman. Jadi untuk menunjukkan harga saja, B. Ada lagi? InsyaAllah, tanyaannya bagus-bagus. Lanjut ya. Sekarang yang Yang H ini banyak yang terkecah, Bu, ya? Kemarin, guys, kayaknya saya sudah menjelaskan ya kalau nomor 1 yang H itu ada tulisan yang salah. Apakah Ibu sudah tolaba ya? Tok, laba. Jarisnya setelah tol alif, Bu, ya? Ini salah. Setelah tol itu harus huruf alif. Jadi, bacanya apa, Bu? Ahmadu Tolibun. Nah. Setelah du, itu harus majlul, Bu, ya? Kebanyakan salah karena dia tidak majlul, alias marfu. Du hulukun wa ilmun. Salah. Yang benar apa? Du hulukun wa ilmin. Ada yang jawab wa ilmun. Salah. Kenapa? Biasanya kalau sebelum waw itu majlul, dan setelah waw itu harus ikut majlul. Jadi, sebelum waw dan setelah waw itu harus sinkron, Bu, Eropnya. Ya? Ya. Sebelum waw dan setelah waw itu kan gitu, ya? Ya. Gimana, Bu? Kalau atasnya domah juga sama. Harus. Kalau atasnya domah, sesudahnya juga harus domah, gitu ya, Ustaz. Nah, itu. Misalkan Muhammadun wa yasirun fil fasli. Nah, kan biasanya harus ya gitu, Bu. Waw itu namanya harfu ataf. Jadi, harus sinkron antara sebelum waw dan setelah waw itu harus sinkron. Harus sama, Eropnya. Gitu ya. Ahmadu talibun du kulukin wa ilmin. Ini khusus waw ataf. Nanti waw itu sebenarnya buahnya. Nah, jadi nggak semuanya seperti ini, Bu, ya? Tapi yang kita pelajari selama ini waw-nya ya gitu. Harus sinkron sebelum dan sesudah. kalau sebelumnya kasrah, maka setelahnya kasrah. Kalau sebelum waw adalah domah, maka setelah waw harus domah. Gitu, Bu, ya? Ya, Ustaz. Baik. Yang nomor dua. Apa bacanya, Bu? Hagal Bu, Yuka? Ya, Ustaz. Betul salah. Belum ingat pelajaran pertama nih, Bu. Pelajaran pertama tentang golin. Jadi, kenapa disebut golin? Karena disitu di dalamnya sebenarnya ada yak. Yak yang bersembunyi. Jadi, yang mewakili kasrotan ini adalah yak, gitu ya. Aslinya goliun. Karena yaknya hilang menjadi golin. Gitu, Bu, ya? Golin. Jadi, golin itu bukan karena dia majlur, Bu, ya? Memang kata golin itu pengecualian yang mana kalau diakhiri dengannya harus hilang dan domah tanwinnya berubah menjadi apa, Bu? Kasrotan. Kasrotanwin. Terus, selanjutnya. Innali, apapun? Ini banyak yang betul. Alhamdulillah. Innali, apapun? Salah. 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 Al-Qawatin. Al-Qawatin. Di sini pakai kaedah apa? Ini ada isem inna yang diakhirkan. Atau khobaru inna yang didahulukan. Yaitu li ya. Khobaru inna itu adalah li dan isem inna-nya Salah. Yang diakhirkan. Gitu ya. Masya Allah. Ini banyak yang betul. enggak enggak yang enggak ada yang terjebak, Bu ya. Terjebak. Terjebakkan Batman. Terus. Salah. Nah. Iya. Salah itu ya, Bu Yuka. Nanti kalau ada soal seperti ini harus kelipi lagi, Bu ya. Jadi di sini kaedahnya adalah mendahulukan khobaru inna daripada isem inna. Terus. nomor empat gimana? La'allallif tiba tibaro sahlun La'allallif tibaro sahlun Kenapa sahlun? Bukan sahlun. Ada yang mengatakan sahlun. Ayo. Siapa ngaku? Karena adalah khobaru la'ala khobaru la'ala itu harus apa, Bu? Harus marfu seperti inna. Ya. Kaedahnya sama seperti inna ya. Yang mana khobarannya harus marfu gitu ya. Terus. Nomor lima. Ini kebanyakan salah ini. Ada yang menjawab ma'as halal lugu to'arabiyatu. Ada yang menjawab ma'as halal lugu to'arabiyatu. Aduh. Tapi kebanyakan masih benar ya. Jadi banyak yang lebih benar daripada yang salah. Ini ma'anya namanya apa, Bu? Ma'apa? Ma'apa namanya? ta'ajubiyah. Namanya ma'ta'ajubiyah. Ini menyatakan kalimat ketaguman. Ya. Ketaguman. Ma'as halal apa? Ma'as halal lugu to'arabiyata. Gitu, Bu, Ya. Jadi, kalau ada ma' dan ada kata sifat yang dibuat seperti ini, dibuat kata kerja, maka disitulah berarti setelah kata sifat yang dibuat kerja itu harus objek, maka harus patah semua. Gitu ya. Harus mansup semuanya. Ma'as halal lugu to'arabiyata. Sampai sini ada pahayaan? Yang hak? Memang simple, Bu, ya. Cuman diharukati doang. Tapi sebenarnya di dalam situ ada kaedah-kaedah yang banyak. Ya, silakan, Bu. Ma'ap. Ini tadi nomor 4. Tolong diulang saya ternyata kelewat nomor 4. Tidak dikerjain. Apa? La'anda? Iya, kaedahnya sama seperti inna, Bu. La'allal lihtibaro sahlun. La'allal lihtibaro sahlun. Jadi, dia memarfokan khubar. Yang mansup adalah isam. Memansupkan isam dan memarfokan khubar. ada pertanyaan lagi? Jadi, kaedahnya sama seperti inna. La'ala dan inna sama. Li khubarul la'ala harus marfokan. Yang wow. Ini lebih mudah lagi. Masya Allah. Banyak yang betul ya. dan terjemahnya Masya Allah. Luar biasa. Allah Banu Ahsanu Minashay. Apa artinya, Bu? Susu lebih baik daripada teh. Lebih bagus daripada teh. Susu lebih baik daripada teh. Atau lebih bagus, lebih baik. Ini betul semua banyak yang membaca buku nggak buku? Misalnya nggak ya. jadi nanti kan ujian nggak boleh buka buku ya. Di buku nggak ada. Di buku nggak ada. Ada, ditamarin banyak. Ya, Raja'al Hamidun Minal Mandarul Satili'an Nahumaridun. Apa artinya? Hamid telah pulang atau kembali dari sekolah karena ia sakit. Baik. Sami'abila lunil adana wadah bailal masjidi. apa? Bila telah mendengarkan azan dan pergi ke masjid. Layla to libatun kasla. Layla apa? Masiswi atau siswi yang malas. Siswi yang malas. Tapi jangan yang pemales bu ya. Kalau pemales kan orangnya bu ya. Tapi kalau malas itu kan sifatnya. Jadi lebih bagus malas aja. Jangan pemales. sama aja. Oleh lah. Beda bu. Itu namanya kalau dalam bahasa ismulfail. Kalau awalan pe itu dinamakan ismulfail. Kayak pelajar. Pelajar. Ya pelajar, penulis, pembaca. Itu namanya ismulfail. Kalau dalam bahasa Inggris itu ditambahkan ir itu namanya rider, rider, sleeper. Pelaku. Pelaku kan. Itu namanya kata apa? Kalau ditambahkan ir apa r saja. Subject. Bukan. Beda sama subject. Subject. Beda. Yang melakukan penulis. yang melakukan penulis. Bukan berarti dia selamanya keadaannya subjek kan. Enggak. Saya memukul penulis. Berarti penulisnya menjadi objek. Iya kan? Iya kan? Abah bingung kan? Itu hanya perubahan jenis kata. Itu namanya jenis kata kalau dalam bahasa orang. Jadi jenis kata itu banyak ada yang menjadi ismulfail. Jadi ismulfail itu bukan berarti dia jadi fa'il terus. Enggak. Ismulfail itu bisa dalam keadaan apapun bisa menjadi hobar, bisa menjadi muktada, bisa subject. Karena dia hanya perubahan kata. Nanti insya Allah dibahas secara detail di jenis 3 lagi. Jadi beda ya. Malas sama malas beda. Kalau dalam bahasa Inggris kayaknya non sama adjective. Kalau gak salah. malas itu adjective itu kayak cara ya. Cara ya. Lupa saya mas Inggris. Kalau malas orangnya. Kalau malas itu berarti orang malas apa-apa itu. Kalau jadi padahal ini kan yang dibahas hanya untuk pelajaran aja gitu. Iya sih. Masens juga. Ya harus kritik apa? Harus kritikus. Kritikus itu apa? Kritikus. Salah salah dikit aja dikritik. Jadi yang bener malas aja malas. Jangan pemalas. Lanjut. Ini banyak yang betul ya. Kecuali yang kayaknya ada satu orang yang salah deh. Kanes diartikan apa gitu. Saya lupa. Ini diperbaiki ya. Kayak satu. Satu talibah yang salah. Kanes itu menunjukkan apa bu? Menunjukkan waktu yang lampau. Jadi gak perlu diartikan gak apa-apa karena sudah ada waktu goblah polilin. Gitu bu ya. Jadi gak harus diartikan kanes ya. Jadi ibuku di berada di dapur barusan. Boleh. Gopla kolilin Andi beberapa waktu yang lalu boleh. Beberapa waktu yang lalu kayaknya lama ya. Ada yang jawab beberapa waktu yang lalu enggak? Ada. Ada saya. Waduh. Saya gak ingat. Sebenarnya salah. Tapi saya gak ingat kalau itu salah. jadi saya benarkan. Kalau diperbaiki beberapa waktu yang lalu itu kayaknya waktu yang panjang ya. Karena beberapa itu mungkin lebih dari sejam dua jam itu beberapa waktu yang lalu. Kalau goblah kolilin itu barusan. Kalau bisa. Kalau beberapa saat yang lalu beda gak beberapa waktu yang lalu sama beberapa saat yang lalu? Beda. Beda ya? Kalau beberapa saat kan sebentar kan? Barusan kan? Ya, barusan. Kalau beberapa waktu yang lalu itu kayak jauh ya? Jauh. Berarti yang benar beberapa saat beberapa saat yang lalu atau barusan. Itu yang lebih selamat. goblah kolilin. Bisa dipamit di sini? Ya, silahkan Bu. Saya mau nanyakan kata Ustadz yang bentuk seperti ini bisa berarti masa yang lampau ya, pasten atau yang sedang kejadian atau present tense ya. Nah itu kita cara membedakannya dari mana? Oh, ini kan bukan kata kebiasaan kebiasaan ya. Kebiasaan itu kan present tense sifatnya dalam bahasa Inggris. Betul nggak? Gini Bu, ini kan kita belum masuk ujiannya di pelajaran 10 belum Bu. Ini kita bahas karena itu udah pasti yang lalu Bu. Karena menunjukkan kabarnya itu masa lampau. Kabarnya Bu ya. kanal Ustaz Wilfasri. Iya. Tapi ini keberaniannya baru saja. Baru saja itu jadi masuk. Iya, barusan. Barusan. Barusan kan sudah kejadian Bu. Tapi udah lewat tetap ya. Iya, tetap. Udah lewat. Berarti masa lampau. Tetap. Walaupun lampau-nya hanya sebentar ya. Kalau yang tadi yang Ibu bilang adalah kebiasaan. Kebiasaan ini biasanya ada kula. Tapi dibarengi dengan kata kerja memutore ya. Kemarin yang kita bahas yang ada Anita di awal kata. Di awal kata kerja itu ada beberapa huruf. Yaitu maksudnya salah satu huruf dari Anita itu Bu ya. Jadi misalkan Ya Dhabu Muhammadun ilasuki kula yamin. Misalkan Ya Dhabu Muhammadun ini menunjukkan kebiasaan Bu. Kalau ada kula, kula itu sudah pasti kebiasaan ya. Pasti pakai kata kerja mudore. Dan kata kerja mudore yang sudah dipastikan adalah bukan kata kerja yang masa lampau gitu aja. Jadi kata kerja mudore itu antara kebiasaan masa sekarang dan masa yang akan datang. Gitu ya. Itu dibahas di pelajaran 10 Insya Allah mengawali di pelajaran semester depan. Semester depan pun juga seminggu lagi kita semester depan ya. Kita nggak ada libur setelah ujian langsung masuk semester 4. Karena nanti libur panjangnya di Ramadan setelah Ramadan itu libur panjang Insya Allah. Ya, silahkan Bu. Yang itu kanad umi itu fee atau fa ya. Oh ya, Masya Allah. Kelihiti banget. fee Bu, ini salah ini saya juga nggak ngelihat ada harokat fatha di situ. Fee Bu, sorry, fee. Filmat bafi. Tapi kebanyakan tadi nggak gimana? Pelajaran 10 kenapa? Pelajaran 10 itu nggak diikutin di ujian kan Ustaz? Ya, tapi diikutin ujian di semester depan. Semester depan. dari angka-angkanya. Angka-angkanya kebanyakan dari pelajaran 10. Tapi kita meroja angka-angkanya nanti di pelajaran 15 16-an insya Allah. Eh, 14 sama 15. Eh, bukan. Semester 5 kalau nggak usah. Semester 5. Belajaran angka-angka lah nih. Kalau kata kerjanya ya pasti ada ujiannya di semester depannya. Kalau kata kerja motornya itu udah pasti. karena pokok utama di semester depan itu adalah kata kerja motornya. Intinya kata kerja motornya. Kalau di semester ini adalah kata kerja mah madi. Terus, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke Zai. Kebanyakan Zai ini nomor satu. Ini kan lakinin itu kan kata penghubung. kalau ujuk-ujuk. Langsung kata penghubung kayaknya kurang tepat. Tapi nggak apa-apa saya benarkan karena termasuk kalimat yang lengkap. Tau-tau lakinalfasla sogirun atau lagi ya. Lakinah tau-tau lakinah hamidan sogirun. Apa ya? Yang langsung lakinah siapa, Bu? Ayo. Seharusnya ada kalimat sebelumnya. Gimana? Ayo. Contoh latihan itu kayak gitu, Ustaz. Saya juga bingung. Nggak ada sebelumnya atau gitu. Kalau bisa ada sebelumnya misalkan hamidun mujitahidun walakinna umahu misalkan kasla dan jangan gitu ya masa ibu-ibu kaslan. Nggak ada ibu-ibu yang males apa ya? Apa ya? Misalkan hamidun sogirun walakinna amahu pamannya misalkan walakinna amahu kabirun kan bisa. Ada lagi pertanyaan? Tadi kayaknya ada yang mau bertanya? Habis lakinah itu ya Ustaz? Kan Ahmadu secara Ahmad ya bener ya Ustaz? Bu ini gimana? Ahmadu kenapa? oh lakinah Ahmad jadi Bu ini salahnya di Ahmadu menjadi Ahmad jadi itu isim lakinah harus mansup Ahmadu Ustaz sur Ahmad iya harus mansup isim lakinah harus mansup lakinah Ahmad apa itu kasla atau gimana bu halimat Bu ini nah lakinah ahmada bukan Ahmadu karena apa Bu isim isim lakinah isim lakinah harus mansup lakinah ahmada sama seperti inah iya iya gak apa-apa Bu isim lakinah mansup barunya oh gitu marfo iya atwalu makanya saya benerkan atwalu itu khubarnya lakinah lakinah ahmada atwalu minhu ya kan atwalu itu khubarnya jadi marfo betul marfo ada lagi kalimat kalimat pertama Ustaz itu contohnya gimana kamidun mujdahidun walaqinah walaqinah ammahu kaslanu gitu bisa walaqinah ammahu isim lakinah kan ammahu ammah terus mansup lakinah ammahu kaslanu boleh kaslanu kan marfo itu khubarul lakinah saya tulis ya biar gak bingung Muhammadun mujtahidun paman paman kan paman ya iya paman ya Muhammadun mujtahidun walaqinah ammahu harus mansup ya ammah kaslanu dah ini marfo kaslanu harus marfo karena khubaru lakinah leysa gampang sekali banyak yang betul ya leysal babu muglakon leysal babu bimuglakin sama betul-betul semuanya leysa alhamdulillah banyak yang betul gak ada yang salah ya insyaallah ya lima itu juga banyak betul lima khurut setahun minal fasli kebanyakan kalimatnya seperti itu ya ada yang dihafal itu buat pertanyaan itu bukan dihafal bu buat pertanyaan itu imajinasi kita masing-masing kok dihafal itu kreativitas bukan imajinasi kreativitas kita masing-masing kalau bisa jangan berbatokan dengan buku tapi gak apa-apa kalau benar ya gak apa-apa tapi kalau salah udah liat buku salah compare gramatik gitu loh ustad kalau ingat kata-katanya itu jadi oh ya kita bisa nyari yang lain gitu iya itu juga dinama uslup ya namakan uslup torikoh jadi torikoh tabirnya sama dengan yang lain tabir apa ungkapannya sama dengan yang di buku ya Alhamdulillah selesai latihan ujian kita pada malam hari ini kita selalu berdoa kepada Allah minta bantuan minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam ujian akhir semester nanti insyaallah dan kalau dari sekarang boleh sekali ya itu ya itu kalau saya lihat dari ini bu ya UTS nya atau latihan ujiannya itu kayaknya udah lolos semua kok udah lolos semua ya jadi saya yakin ibu-ibu semuanya lolos jadi maka dari itu silahkan daftar ulang itu ada pilihan gitu bu ya bisa bisa hari yang sama saya bisa hari yang sama ini berarti pekan depan itu kita sudah semester 4 ya insyaallah masih ujian eh pekan pekan depan kalau pekan ini baru ujian pekan ini ujian ya pekan ini jumat ini ujian jangan lupa ntar mikirnya wah masih pekan depan santai dulu enggak ya pekan ini kita ujian pekan depan kita sudah semester 4 amin gitu bu ya amin amin jadi yang belum mengisi formulir daftar ulang silahkan diisi bu ya